Assalamualaikum sahabat semua disini saya mendapatkan informasi dari warga saat melakukan penebangan kayu dia mendapatkan koloni lebah nah pada kesempatan ini akan kita upayakan melakukan pemindahan koloni lebah jenis apis serana kotak yang telah saya persiapkan ini sarang lebahnya berada di kayu gerowong kayu berlubang karena sarangnya ada di dalam pohon berlubang ini karena tangan juga tidak muat nah solusi yang kita lakukan adalah menjatuhkan semua sarangnya ini supaya jatuh ke bawah semuanya oke kita jatuhkan semua sarangnya nanti sarangnya ini kita ambil dari bawah nah sudah jatuh sarangnya ambil dari bawah top 1 ambil sarangnya oke kita ambil lagi sarangnya ini wujud pohon gerowongnya ini adalah pohon kaku kemudian ini adalah sisir sarang tadi yang telah berhasil kita jatuhkan kemudian kita ambil sisir sarangnya ini sahabat semua posisi keberan saya ada di tengah kebun tidak membawa korek sehingga menyelidikan saya di dalam melakukan pengasapan kita coba melakukan penutupan terhadap sarangnya ini dengan harapan koloni lebah yang masih berada di dalamnya itu akan naik ke atas dan bergerombol di dalam kota ini akan saya tungkurapkan di dalam lubang pohon kapu saya tutup seperti ini dengan harapan koloni lebah yang berada di dalamnya mau keluar dan bergerombol di dalam box kota yang saya siapkan ini cara kita dengan meletakkan kotak box di atasnya ini tidak berhasil bisa terlihat koloni yang berada di dalam pohon gerowongnya ini tetap tidak mau keluar sekarang kita menggunakan opsi kedua yaitu memberikan asap terhadap koloni lebah ini oke kita pergunakan asap akan kita asapi koloni lebah ini dengan harapan semua koloni yang ada di dalamnya ini keluar dari sarangnya oke 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 kita berikan asap terhadap lubang kayu kurowong ini sobat semua koloni nya yang semula berada di dalam kayu sekarang sudah mulai naik kita mengemati keberadaan sang ratu mudah-mudahan ratunya ini kita temukan sehingga pemindahan koloni nya ini berhasil sehingga pemindahan koloni nya ini berhasil apakah ratunya mau keluar apa tidak sama-sama kita amati selamat mengekali selamat mengekali mengekali selamat menikmati ini bisa diamati sebagian lebah pekerja ini dia mengepakkan sayapnya dia bermaksud agar asap yang keluar dari dalam ini tidak mengenai atau berbalik arah sehingga tidak mengenai terhadap koloni lebah ini inilah kehebatan lebah dia patuh dan tunduk terhadap instruksi daripada ratu sebagian besar lebah pekerja menopatkan sayapnya asapnya sudah sangat pekat namun saya belum juga mendapatkan keberadaan asapnya seperti cerobong asap namun tak juga menimbulkan kegalauan terhadap koloni lebah ini mereka masih tetap bertahan berupaya mempertahankan sarang lamanya asapnya sudah sangat luar biasa pekatnya tadi koloni lebahnya terbang ke atas dan naik ke ranting pohon karet saya tidak memaksakan mengambil koloni lebah ini karena waktunya sudah menjelang waktu mangrif oke sahabat semua terima kasih sudah setia mengikuti channel Ahmadjen 009 misi kita berburu lebah tidak berhasil memindahkannya sampai lagi dalam kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati